Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku Di video kali ini aku mau bikin video yang paling banyak banget di request Yaitu room tour kamar aku ukurannya 3x2,5 meter Jadi buat kalian yang pengen tau, just keep on watching Baiklah kita mulai dari pintu, selamat datang Pertama-tama di belakang pintu itu ada gantungan itu Ini tuh adalah mukena aku, terus ini ada sarungnya fakih, terus ini ada sejadah Terus ini tuh ada jaket sama hijab aku, hijab langsungan Jadi kalo misalnya tiba-tiba ada tamu atau ada paket gitu dari kurir Aku udah langsung aja pake jubah pelangsungan yang gak ribet Terus pake jaket, terus udah langsung keluar aja Di belakang pintunya itu disini itu tuh ada barang endorsean aku Tapi belum aku fotoin, jadi masih aku simpen gitu Disitu ada kipas angin, udah gitu ada pengharum ruangan Soalnya aku tuh gak suka sama bau-bauan gitu Jadi aku selalu beli pengharum ruangan Nah di belakang pintu itu ada baju juga Ini tuh bajunya itu aku udah beli gantungan yang kayak gini ya Itu awet juga, makanya aku beli Nah ini tuh ada baju-baju Ini ada baju fakih Tuh kaos segala macem, aku juga Ada jilbab juga Nah ini tuh gantungan baju-baju aku Jadi aku tuh selalu menyiapkan baju untuk seminggu ke depan Yang bakalan aku sama fakih bakalan pake kan Kenapa? Karena biasanya gini loh Kalo perempuan itu, kalo misalnya mau pergi Padahal tuh bajunya banyak kan Tapi kalo mau pergi tuh suka bingung pake baju apa Dan menurut aku itu tuh makan waktu gitu Jadi lama kan, kasian juga yang nungguin yang mau pergi gitu Jadi biasanya aku udah nyiapin Jadi begitu aku mau pergi Udah tinggal langsung ambil aja Terus salin gitu Jadi gak kelamaan Dan ini aku susun sesuai warna ya Karena aku tuh emang dari dulu Kayak kalo misalnya dia sesuai warna ton gini tuh Lebih enak aja gitu Memilih bajunya gitu Nanti dicocokin sama warna apa Enak gitu, bisa rapih keliatannya ya kan Jadi rak gantungan ini aku tuh belinya di Ikea Terus di bawah rak baju aku Disini ada rak sepatu aku Sebenernya masih ada sih di bawah Cuman kalo yang ini tuh Kayak yang emang jarang dipake aja Dan kalo misalnya abis pake Pasti aku langsung cuci gitu Ini tuh sendal-sendal yang ada dari endorsean juga Ada yang aku beli sendiri juga Ini aku beli di S Hardware Harganya murah kalo gak salah Sekitar 150an gitu Tapi ini tuh kuat dan warnanya hitam Aku suka banget Next kita langsung kesini selanjutnya Jadi dari atas dulu ya Ini tuh rak pajangan aku Kalo kemarin tuh kan aku kasih cuman kayak hiasan gitu Kali ini aku gunain untuk yang lebih berguna Ini tuh ada tanaman rambat aku Aku taro disini Ini tuh ada dompet Gas gitu Ini tuh dikasih sih sebenernya Aku gak mungkin beli brand semahal itu sih Jadi itu dikasih Aku juga mau makanya juga sayang Terus ini tuh ada pajangan aku sama Vakki gitu Ini siang lama Ini ada tas aku Ini tas yang aku beli di Hachenem sama Pull&Bear Sama harganya sekitar 350an ribu gitu Terus ini ada tanaman gitu Ini tanaman kaktus ya Udah lama banget kalo kalian liat di rumitur aku ini udah ada Ini tas rotan oleh-oleh dari Bali Udah gitu ini foto aku sama Vakki jaman-jamannya pacaran Sebenernya aku naruh tas-tas juga itu di kamar tengah Jadi aku jimpen barang-barang yang hadiah dari pernikahan aku itu di kamar tengah Karena kamarnya gak kepake Jadi aku taruh tas bagian aku disana Jadi disini tuh cuman tas-tas yang aku pakenya Di rak yang terakhir ini tuh ada poch makeup aku Jadi sengaja aku taro sini Karena kalo misalnya aku mau pergi-pergi Aku tinggal milih makeupnya disamping Terus dimasukin aja kesini Jadi biar gampang Aku gak usah nyari-nyari kejauh Aku taruh sini aja Terus ini ada kotak gitu Sebenernya ini kotaknya bekas hand parts gitu Ada di Instagram aku Tapi karena ini tuh bagus ya Warnanya aku suka Jadi aku wadahin Kacamata aku Karena kacamata aku lumayan banyak banget Tuh jadi ini tuh kacamata minus Maupun kacamata yang untuk ke pantai gitu-gitu Terus itu ada dompet HTM Terus ini ada lensa Canon gitu Ya ini tuh sebenernya ada kayak si Apa namanya Ada tutupnya gitu Cuman aku copotin Jadi biar lebih berguna aja gitu Aku adain kacamata aku Biar gak kotor pas mau dipake Jadi aku masukin sini Aku taruh lagi ya si tas makeupnya gitu Selanjutnya ini adalah spot makeup aku Tuh Ini aku beli raknya di S Hardware juga Harganya Aku lupa sekitar 300an gitu Kalau gak salah Tuh ini tuh dia atasnya kayu Ini yang bikin aku suka sih Soalnya kan Dia bisa naro-naro rak kayak gini Jadi ini tuh adalah Makeup-makeup aku sih Tapi sebenernya random Cuman aku pisah-pisahin aja sih Kayak ini khusus Lipstick, lip cream gitu Terus ini ada Blush on gitu-gitu Nah ini aksesoris Aku udah lama banget gak beli aksesoris Ini aksesoris aku yang lama Sama TUSPIN gitu Dari Endorsan Udah gitu Ini aku taruh Per skincare-an aku ya Disini banyak banget Sama ada beberapa lipstick juga sih Tangan aku merah tadi Karena kena lipstick ya Terus tuh Itu tuh ada beberapa parfum juga Terus ini ada si kipas Kesayangan aku Jadi kalo misalnya Pake skincare tuh Kan lama ya Jadi kalo biar cepet kering Aku suka pake si kipas ini Ini membantu banget sih Nah terus ini untuk Softland Sama peralisan gitu Ini mascara dan lain-lain Nah untuk kapasnya aku taruh sini Tuh jadi tuh ada laci nya Enak banget Aku taruh sini kapasnya biar gak kotor Kalo ditaruh di luar Kan kotor ya Itu ada cermin aku tuh Jadi aku tuh biasanya kalo gak cerminan lagi tuh Kayak gak mantep gitu loh Bagian si atas Terus lanjut yang kedua Ini bagian makeup-makeup aku Tuh Makeup baru Makeup lama Udah gitu aku taruh sini semua Kuas masker, kuas makeup gitu Terus air softland Segala macem tuh aku taruh disitu Terus yang disini ini Skincare Kalian jangan heran kalo skincare aku Justru lebih banyak deh Pada makeup aku Karena emang kayak Aku kayak dikasih gitu juga Dan ada yang beberapa juga yang beli sih Muka aku gak terlalu bermasalah Jadi aku yaudah gitu Kayak gantian aja gitu Pake skincare nya Tuh jadi ini Rak skincare Dan makeup-makeup Tuh ada foto aku sama Valky Ini tuh hadiah gitu Hadiah wisudaan Dari adek tingkat Terus Selanjutnya Ini tuh ada cermin Ini tuh cermin besar aku yang lama ya Terus Aku kasih Lampu kayak gini tuh Pake lakban gini Sebenernya aku pengen punya cermin yang kayak gini Yang ada lampu-lampunya banyak Cuma belum kebeli Uangnya sayang aja gitu loh Jadi yaudah Kaca yang lama Aku taruh aja si Lampu-lampu ini gitu Gitu Ini aku taruh disini Karena kan Sekalian salin Disini Terus makeup juga disini Jadi Gak banyak-banyak Jadi sini tuh Lampunya bisa hidup Tuh Tuh Kayak gini Jadi kadang-kadang Kalau misalnya Males pake lampu Yang di atas Aku suka Lampu tidurnya Pake yang ini aja Tuh Jadi ini DIY sendiri Di belakangnya tuh Ada kabel casan Tuh Jadi gak berantakan Di belakang cermin gitu Aku ketaruhnya Tuh Jadi kalau tinggal hidupin yaudah Tinggal Tuh Kepatiin dulu ya Lanjut ke yang lain Tanaman aku Kayak biasa aja gitu Tuh Jadi hijau-hijauan Di mata tuh Tetep Seger gitu Selanjutnya Ini tuh ada DIY Dream catcher Aku Aku taruh di atas Kasur Aku sengaja bikin Soalnya aku emang Suka spray ini Ini tuh spraynya Kado Waktu aku nikahan itu Dari adik tingkat aku Bagus banget Aku suka Hitam putih gini Terus Ininya kotak-kotak gitu Hitam Aku banget lah pokoknya Makanya aku sengaja bikin Dream catchernya Hitam kayak gini Dan polos-polos aja gitu Tinggi tuh sama si kasurnya gitu Tuh Ya kan Nah disitu tuh ada Pajangan aku yang Allah Terus ayat kursi sama Muhammad Aku ya kecil Sebenernya itu tuh Untuk gantungin kameraku Gitu Jadi biar keliatan aja gitu Terus geser Ini tuh ada lemari aku Tuh Jadi ini tuh Jilbab-jilbab aku Jilbab Tapi ini tuh jilbab segi 4 Terus jilbab polos juga Terus ini daleman jilbab Jilbab Ini daleman jilbab yang Katun Ini yang rajut gitu Jadi seperti biasa Aku selalu sesuaikan Tergantung bahan dan warna ya Tuh Jadi warnanya rapi aja gitu Keliatannya enak Pici aku Jadi ini tuh bikin Rambut itu jadi Bervolum Jadi aku tuh suka banget ini Dan satu lagi Lagi aku pake Ada tempat daleman gitu Ini dalemannya udah penuh banget Gitu Soalnya kan sekarang Dalemannya aku sama pagi ya Jadi ini tuh Lemari plastik yang warna ijo Itu yang aku Pilok itu Warnanya awet banget kok Jadi buat kalian yang pengen Dipilok juga Biar gak mahal Beli lagi Yaudah Pilok aja Karena menurut aku sih Awet aja gitu warnanya Jadi dari Laci yang pertama Ini adalah Baju-baju aku Dress gitu sama kemeja Itu Campur juga sih Terus ini Kahos bag glow Udah gitu Ini jilbab Pas mina Kalau tadi kan yang diatas Itu jilbab segi 4 ya Kalau ini pas mina Dan seperti biasa Aku selalu Nyusun sesuai Tone warnanya Yang warna tua di bawah Dan warna Cerah di atas Gitu Biar rapih Keliatannya Jadi kalau misalnya Yang kita lihat pun Tuh rapih banget kan Dan kita tuh bisa Ngebedain gitu Oh ini baju putih Yang aku Yang itu-itu Gitu Oh ini yang hitam Gitu Jadi Aku selalu Nyusun sesuai dengan tone warna Ini disusunan yang kedua Ini tuh isinya adalah Rata-rata si jaket Terus outer aku Sama sweater Terus ini bawahan Kayak rok Jeans Tanah Gitu-gitu Pokoknya bawahan Terus ini tuh baju aku Harian gitu Jadi baju tidur Sama baju di rumah Sebenernya masih banyak sih Baju ini Cuma sebagian Udah aku bawa Ke rumah mertu aku Jadi Udah aku bagi gitu Jadi biar gak ribet Gitu Kalo lagi disana Yaudah gak usah bawa baju Kalo lagi disini juga Gak usah bawa baju Gitu Kita tutup dulu ya Selanjutnya Ini touch yang ketiga ya Tuh Jadi ini tuh bajunya Suami aku Jadi bajunya Fakih itu Cuma segini doang Sebenernya agak penuh gitu Cuman kan karena Udah aku setikain Dan aku gantungin kan Jadi biar dia Gak susah gitu Ngambilnya Jadi udah aku siapin aja gitu Sama Bajunya Fakih juga Selalu aku susun gitu Sesuai dengan tone warnanya Terus ini tuh Baju kondangan aku Sebenernya Aku tuh kan dulu Cuman punya satu ya Baju kondangannya Cuman Kemarin kan Aku tuh kayak Nikah Udah gitu Lamaran Dan prewet Terus wisuda Aku bikin Selanjutnya Setelah lemari Ini seperti biasa Ini hoarding aku Udah gitu Ini cahaya ya Terus ini tuh adalah Meja Meja kerja aku Atau paki Gantian Siapa aja yang lagi Pengen pake gitu Jadi ini tuh Atasnya aku taruh foto Supaya kalau misalnya Lagi kerja tuh semangat Terus Sudah gitu Ini tuh ada Pajangan gitu Tadinya ini putih Terus aku pilok jadi hitam Supaya lebih keliatan Gimana ya Ketar lagi tuh kan Di tembok Aku kasih dow-dowin aja gitu Terus foto-foto aku Waktu sama paki Di luar kota Udah gitu Sebenernya ini Deadline aku Deadline bikin youtube Kerjaan aku Jadi aku gak bakal Kasih tau banget Karena biar surprise dong Jadi di meja itu Simple banget Aku cuma taruh Si jam Supaya kalau misalnya Lagi kerja Atau lagi nonton Atau lagi apapun Ingat waktu gitu kan Ini udah sore Apa ini udah Malem gitu Terus aku selalu Naruh air minum disitu Sengaja Waktu itu beli Di SHDWR gitu Harganya sekitar 40 ribu Botolnya Sama tanaman kaktus Kesayangan aku Soalnya aku suka banget Kenapa aku taruh Itu di pojokan situ Kenapa gak yang lain Karena Kalau misalnya Disitu gak ditaruh Nanti pasti bakalan Kayak kita tuh Naruh-naruh buku Segala macem Di pojokan Hasil pojokannya Jadi berantai Laptopnya Suami aku Jadi kalau misalnya Lagi kerja tuh Kayak terang gitu kan Ini lah aku Jadi Dia ada cahaya gitu Jadi terang gitu Jadi gak mesti pake lampu Kalau siang gitu Nah ini tuh Ada kursinya kan Ada bantangnya juga Soalnya kan suka pegel kan Nah sebenernya ini ada laci Tapi lacinya tuh Radar-radar berantakan Gapapa ya Ini aku kasih tau isinya Tuh Keynote Terus Ada pembersih gigi gitu Udah itu buku Bolpen Al-Quran Nah itu tuh bagian kosong Sebenernya itu tuh Buat nyimpen charger laptop Cuman charger laptopnya Masih di tas suami aku Lensa buat Kalau aku foto Endorse gitu kan Ngeblur gitu kan Ini dia Kamera tambahan gitu Ini jam aku Sama jamnya Valky Ini ada airpods juga Ini tutup kamera Kameranya sekarang lagi aku pake Terus ini tuh ada Vitamin aku Karena waktu pas setelah nikah Itu kan aku jerawatan ya Jadi aku tuh udah pusing banget Cuman dari luar aja Tapi dari dalem Terus ini tuh Ada obat-obatan aku Jadi kadang aku tuh kayak Gigi Limu gitu kan Udah gitu Kadang suka sakit kepala Aku biasanya obatnya yang dari dokter Bagian laci Maaf-maaf Kalau gak teratur Soalnya gak ada sekat-sekatnya Pengen bikin sekat Tapi belum sempat Jadi yaudah Disusun aja kayak gini Udah sekarang tutup dulu Ini Mejanya aku beli di Informa ya Di Informa Gitu Kalian boleh cek Aku soalnya lupa Harganya berapa Setelah meja ini Ada Gantungan Tuh Itu isinya random banget sih Sebenernya aku beliin itu Supaya Untuk nyimpen-nyimpen Kabel-kabel gitu loh Soalnya kan Kabel handphone aku Sama Valky Terus Kabel kamera Udah gitu Kabel powerbank Pokoknya segala macam kabel Supaya rapih Aku taruh aja di kantongan gini Kan kalo misalnya di kantongan gini Keliatannya gak berantakan ya Jadi enak aja gitu Diliatnya Tuh kayak ini Ini isinya Iket rambut Ini per kabel Ini tuh Sedotan stainless gitu Ini snack Gitu Sebenernya ada alasannya sih Kenapa jam ini disini Requestan dari Valky Ditaruh disitu Karena katanya biar Super pas bangun tidur Terus langsung ngeliat jam aja gitu Jam berapa gitu Jadi gak kesiangan Dan Kalo misalnya bangun tidur juga Udah langsung bisa liat Foto aku sama Valky Juga gitu Nah segitu dulu Video dari aku Siapa tau Di video ini tuh Bisa menginspirasi kalian Mau beresin kamar Apalagi kan sekarang Udah mau tahun baru ya Jadi Kalo misalnya kamarnya rapi Itu enak Dan kita tuh nyaman aja Gitu ada di kamarnya Segitu dulu See you in next video Bye